Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi di channel channel Sampai lagi di business center Pangkal Tina Lina Dan dalam kesempatan kali ini Kita berkunjung ke salah satu Agen stok Stokit center HINI HBAI Di Pangkal Tina Basta Beritung Bila agen stok Stokit center Alhamdulillah HINI HBAI Ibu Dewi Anjini Kita bertemu dengan Omurnya langsung ya Kita Masuk ke Stokit center nya Ibu Dewi Rahmawati Anjini Assalamualaikum Ufti Waalaikumsalam Beliau Ibu Dewi Rahmawati Anjini Nah usianya yang sangat lebih muda Masya Allah Anaknya berapa? Mudah 2 Mudah 2 Apalagi tua? Mudah 3 tahun 8 jahat Yang paling kecil Udah mau jalan 30 Nah yang paling kecil 3 bulan loh Masya Allah ya Kita bisa membayangkan Seorang istri dan ibu Yang sangat memiliki peran di rumah Mengerjakan segala amanah Jadi kita setiap hari Sebagai seorang ibu Tapi beliau disini Masya Allah Masih Ingin menyempatkan waktunya Untuk berkontribusi di HINI HINI Nah oke Bagaimana nih cerisanya Hingga bisa Terkarik Menjadi Owner Avan stok Kayaknya di HINI Awalnya Itu makaian Produk dulu Udah tau Dukas Ya Karena Anjur Dari tau 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 Jadi Produknya itu Udah Produk awal Yang dimana Udah diawasi Sama Dewan Syariah Untuk menjaga Pengalannya Terus Produknya itu Disimpat Alamnya Karena komposisinya Dari Tanaman organik Yang insya Allah Jauh dari Zat-zat terperkaya Seperti Zat adik Dan Vestisida Jauh dari Kanaman Zat kimia Yang Dalam Tutsi Tesis Terus Yang lebih Lebih Meyakinkan lagi Komposisi Dari seiap produk itu Sudah 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 Dipakai Dari zaman Nabi Jadi Pembangkannya itu Ketua Seperti Alam Nabi Atau Yang biasa Disebut Atau Biasa Atau Biasa Dengan Tibun Tibun Sudah 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 Tahu Kualitasnya Sudah Tahu Tahu Tentang Bisnisnya Disini Aku yang Tertarik Itu Pertama Itu karena punya agen, kita sebagai agen itu disupport, harus berpisah oleh perusahaan maupun leader-leader agar kita itu lebih berkembang, lebih maju. Itu yang bikin semangat. Itu tidak bisnis halal sesuai karyas. Karena dia sudah bersertifikat dari Dewa Cari Anak Jurnal. Nah disini, saya sebagai ibu rumah tangga itu, alhamdulillah bersyukur, sudah bertemu sama bisnis yang tepat untuk ibu rumah tangga saya yang bergebas pengangangnya gitu. Disini tuh yang paling suka tuh untuk suplai barang kita muda, saya cari modalnya insya Allah terjauh. Terus kita kan nggak susah lagi tuh bikin manajemen-manajemen keuangannya atau manajemen ke produk-produknya itu udah ada semua dari intinya. Nah jadi ibu Dewi ini dia sangat paham ya. Ternyata bisnis di HNI itu adalah bisnis yang tepat dan bisa dikerjakan dari rumah karena fokus di bisnis HNI HPAI. Yang insya Allah bisnis ini menentangkan. Karena selalu diawasi oleh para Dewan Syariah Majusulama Indonesia. Ukti pengen tahu nih, selama tergabung di HNI menjadi agen stok yang apa aja sih kesan-kesan yang dirasakan sehingga sama saya ini selalu termotivasi dan selalu ingin semakin kelihatan kontribusinya di HNI HPAI. Kesannya itu kan mau jadi orang yang lebih bermanfaat. Insya Allah ya. Bisa menjadi buku wasilah untuk orang banyak mempermudah orang untuk menggunakan produk kita, mencari produk kita, biar SPKOMA-nya tetap berjaga. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Untuk sahabat HNI, sepangka berhubung khususnya yang tempat tinggal di dekat dengan talaman saya, lokasinya di Kacang Pedang, Jalan Saleh Odeh sebelum simpan tiket. Silahkan mampir, lihat-lihat produk kita yang seawal lengkap. Yang mau join bisnisnya atau mau sharing-sharing tentang bisnisnya, tentang pengobatannya, atau tentang produknya, silahkan hubungi karen mark saya. Langsung ke lokasi juga bisa. Silahkan kolom IG kita di AAPHPAI. Terima kasih. Nah, alhamdulillah bincang-bincang kita kali ini bersama seorang owner agen stok HNI-HPAI yang berlokasi di Pangkapinang Bangkuan itu. Selain berumah tangga dan juga dengan dasar pendidikan seorang serjana teknik ya, yang memilih saat ini fokus membersamai pertumbuhan anak-anak di rumah. Tetapi tetap berdaya dan berkarya dan produksi memiliki sebuah bisnis di rumah, sebuah agen stok halamat HNI-HPAI. Pastinya dalam berbisnis, kita selalu belajar dari Suri Tau dan kita Nabi Muhammad, seolah-olah salam, dan kita juga mencontoh seorang sosok yang luar biasa, yakni Siti Khadijah yang sebagai seorang pengusaha dan seorang istri Nabi kita Nabi Muhammad, Semoga teman-teman ini memberikan banyak kepenampaan, dan kita mengajak semua teman-teman di rumah yang ini bergabung di bisnis HNI-HPAI, bisnisnya insya Allah mudah untuk dikerjakan dan tidak perlu full time, tapi dengan berbagi waktu kita akan bisa menjalankan bisnis HNI-HPAI. Terima kasih ya Bu Muli atas waktu yang telah diberikan, semoga Allah semakin memudahkan perjuangannya di HNI, istilah-istihannya yang telah diberikan ke HNI, waktunya semoga bisnisnya semakin berkembang, dan semakin memberikan banyak kebermanfaatan untuk orang banyak ya. untuk teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.